Ada kemuliaannya, walaupun mungkin tidak sama dengan yang datang. Yang di Youtube ada, Masya Allah. Anda jauh, masih mau mendengar. Ada orang dekat, nggak mau datang. Itu luar biasa gitu kan. Ada pahalanya. Pahala dia dari belajar, ada perubahannya, ada materi dia catat. Dia pelajar itu pahala besar sekali, walaupun dia tidak hadir ke tempatnya. Ada pahalanya. Jadi pertama, pahala dari pelajaran dia. Pahala dari penyimakan dia. Pahala tekat dia berubah. Pahala setiap dia menulis. Pahala dia mengamalkan. Ada banyak sekali. Ya kan kaedah fikirnya begitu. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan kecuali dengan itu, maka itu menjadi hal yang melekat pada dirinya. Saya nggak bisa datang, tapi saya punya perangkat ini. Saya kerjakan lewat itu. Atau, Sesuatu yang nggak bisa dikerjakan semuanya, jangan ditinggalkan seluruhnya. Saya nggak bisa datang, tapi saya bisa simak dari sebagian tayangannya. Boleh, silahkan. Itu ada pahalanya untuk kita semua. Ada pahalanya, insya Allah. Tapi kalau Anda masih bisa hadir, dan bisa Anda jangkau, maka pahalanya lebih banyak lagi.